disini saya bakal ngebahas patch note gitu ya untuk hari ini di game blue archive gitu ya dan ya mungkin kita langsung aja kali ya teman-teman ya disini untuk ringkasannya kayak gini dan langsung ke bawah aja kali ya untuk penjelasan semuanya oke yang pertama itu adalah murid baru ya kan yaitu si Mika gitu ya dan murid yang pastinya digaca di double rate up gitu untuk penjelasan sudah saya bikinin di video terpisah gitu ya guys ya lalu ada murid baru juga yaitu Megu bintang 3 yang bisa digaca setelah banner Mika untuk penjelasan masih belum nanti saya bakal bikinin teman-teman dan lanjut ada murid baru lagi yaitu Kana bareng sama Megu teman-teman dan dia murid yang digaca juga gitu ya dan setelah banner Mika juga untuk penjelasan nanti saya bikinin di video terpisah gitu ya oke itu dia 3 murid baru yang kedua adalah banner baru yaitu bannernya Mika udah jelas lah ya banner Mika yang akan datang di hari ini tanggal 25 gitu ya kan dan ini bannernya sampai satu minggu teman-teman untuk banner Mika ini jadi jangan dilewatkan gitu ya gacha teman-teman karena disini ada double rate up dan juga Mika adalah murid yang paling OP banget gitu ya guys ya dan ada banner baru lagi yaitu bannernya Megu dan juga Kana setelah banner Mika di tanggal 1 nanti mereka bakal keluar gitu ya guys ya dan untuk penjelasannya nanti ya saya bikinin nanti lah ya guys ya yang keempat adalah main story update gitu cuy jadi buat kalian yang pengen ngeliat story terakhir di season 1 blue recap ya kan ini udah saatnya gitu cuy ya baca guys ya baca storynya karena aku jamin ini storynya bakal epic banget gitu aku jamin ini aku tukang skip story nanti bakal baca story cuy karena storynya epic gitu ya guys ya udah pasti yang kelima adalah elite operation ini adalah appen dan untuk penjelasannya saya sudah bikinin untuk video rekomendasi murid masih belum gitu ya guys ya karena aku juga masih bingung gitu mau bawa murid siapa nanti buat raid ini gitu ya karena ini raidnya agak nyebelin gitu ya kayak binah yang kuning jadi merah gitu kan warnanya beda-beda tapi untuk rewardnya sih mantap banget gitu ya guys ya gak bisa dipungkiri cuy rewardnya sangat mantap banget dan jangan sampai kalian lewatin untuk appen kali ini gitu ya kalaupun kalian bisa kelarin extreme ataupun very hard juga gak masalah karena itu bagus banget soalnya rewardnya jarang rewardnya dapat elaps dari murid gitu ya guys ya tapi kalau lebih bisa lagi insen sih sebenarnya ya yang ke enam adalah commission difficult baru yaitu difficult L gitu ya guys ya buat kalian yang ya ya segera lah kelarin sampai difficultnya itu sebelum L gitu jadi kalian bisa menikmati difficult L gitu nanti ya guys ya setelah update tentunya yang ketujuh ada unique item baru yaitu Neru, Shiroko, Junko, dan juga Suzumi wow buat yang belum tau unique item itu adalah equip yang bisa kalian dapetin dengan syarat muridnya itu harus bone 20 gitu ya dan gak semua murid itu punya unique item hanya ada beberapa doang dan ini baru update Neru, Shiroko, Junko, dan juga Suzumi gitu ya guys ya jadi ya kalau kalian punya muridnya dan bone nya udah pada 20 ya kan kalian bisa langsung ngambil equip tier 2 itu teman-teman equip tier 2 lagi unique item sorry dan yang ke-8 adalah max level ditingkatin yang dari level 83 jadi level 85 gitu ya guys ya buat kalian yang udah max XP untuk level 83 kalian perlu 1 XP aja untuk ke-84 dan ya kita gampang banget sih untuk ke-85 pastinya cepat lah ya harusnya cepat sih gak mungkin lambat gitu cuy yang ke-9 adalah quest baru neutas baru gitu ya guys ya ada quest achievement ada main story ada achievement skill ada achievement earning dan konsumsi kredit dan juga ya banyak lah ya untuk questnya ini dan udah pasti berhadiahkan pyro gitu cuy jadi ya pas login kayaknya udah bisa langsung kelem-kelem aja sih menurutku pribadi kayak gitu ya guys ya yang ke-10 adalah content shop update teman-teman nah untuk elikmadua dan bontyshop repress dan untuk expert permit juga di-reset yah telat lagi kocak buat kalian yang belum tukerin expert permit ya sabar aja ya guys ya karena ini udah di-reset gitu ya guys dan kalian bisa ngebeli lagi setelah maintain gitu di-restock ulang lah ya intinya yang ke-11 adalah item buat sultan gitu ya buat kalian yang pengen nge-support game blue archive gitu kalian bisa aja beli packs-packs yang udah disediain gitu dan ini packsnya lumayan worth it lah ya buat yang banyak uang gitu ya guys ya lalu ada pyroxine pack update wow ini kalian bisa ngebeli wih ini pendapatan oh iya pyro yang didapetin itu lebih meningkat lagi loh guys tuh dari 3.200 jadi 3.900 wow ada 8.000 pyroxine wow ya buat kalian yang mau menyupport game-nya kalian bisa beli aja gitu ya guys ya buat yang app to pay kan kita cuma teguk clear-nya doang gitu udah gitu ya ke bawah lagi yang ke-13 adalah furnitur baru yaitu furnitur dari abidos gitu ya guys ya wow ini furnitur yang cukup mantep banget sebenernya guys ya mantep kalau kalian ngedapetin semuanya nih jadi kalau kalian punya murid abidos yang berkunjung ke kape kalian nanti dia bakal duduk gitu disini dan bakal interaksi gitu lah lucu banget lah pokoknya lucu banget ya sumpah lucu banget ya kalau kalian pecinta abidos ya kan ingat nexon di kiportos bukan cuma abidos doang yang eh sorry salah lagi apa ya kata-katanya ya ingat nexon di kiportos sekolah bukan cuma trinity doang masih ada sekolah-sekolah yang lain oke deh kita ke bawah ya guys ya 14 adalah neointeraction furnitur yaitu si mika udah jelas terus si megu lah kanan mana ya kanan gak ada ya wow cuma dua doang guys ya yang ke 15 adalah neo-crap item gitu neonauts dan furnitur box item ditambahkan nih ya furnitur terbaru lah ya ditambahkan di crafting gitu ya guys ya 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 gitu lah untuk crafting ini teman-teman yang ke 16 adalah login bonus wow kita ngedapetin 10 kali multi dan juga single ticket sebanyak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 single ticket dan 1 multi ticket wow bisa 19 kali pull lumayan gak sih cuy ya belum dihitung dari bansos yang lain-lainnya gitu ya baik banget memang cuy yang ke 17 adalah free pull free pull setelah banner mika di banner megu sama kanan nanti kita kedatangan free pull yang dimana kalian cukup login tiap hari doang sampai 10 hari nanti kalian bakal mendapatkan total 100 kali free pull di akun kalian tentunya guys ya masa akun tetangga kalian kocak enggak ke dong nah jadi kalian langsung bisa gacain dan mungkin dari kalian ada yang bertanya bank free pullnya ini bisa disimpan buat next banner gak bisa ini harus kalian habisin di banner megu sama kanan doang gak bisa kalian simpan buat next banner karena ini free pull bukan rewardnya itu multi ticket kalau multi ticket bisa kalian simpan sedangkan free pull gak bisa kalian simpan teman-teman yang ke 18 adalah neo club emote gitu ya guys ya jadi kalian chatnya lebih variatif lagi ya kan bisa pakai emote 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 gitu ya jadi ya kok ini ada emote khusus gitu ya guys ya ngapain gitu co ya ini bisa memperindah chat club kalian gitu ya teman-teman ya yang ke 19 error fix ini ya ya gitu lah ya guys ya yang ke 20 adalah triple reward ya guys ya triple drop gitu coi yang pertama ada di bonti dari tanggal 24 ya tanggal 24 hari ini lah ya hari ini teman-teman sampai 1 minggu ada di bonti sama commission jadi kalian bisa ngabisin energi atau apa yang kalian di commission lebih rekomen lanjut nanti di tanggal 31 kita kedatangan triple drop lagi untuk lesson dan juga scrimmage gitu cuy ya wow lesson dan scrimmage kalian bisa dapat triple drop dan juga mission normal juga kedatangan di tanggal 31 nanti teman-teman ya guys ya jadi ada 3 lesson scrimmage dan juga mission normal jadi kalian bisa ngabisin di mission normal gak bentrok guys ya untuk AP kalian minggu pertama kalian bisa ngabisin di commission minggu kedua kalian bisa ngabisin di mission normal dan juga ada di mission hard untuk tanggal 4 nanti di bulan depan gitu ya guys ya selama 3 hari doang untuk kalian buat ngambil elaps dari murid gitu ya ini jangan disiasiakan untuk triple drop kalau bisa kalian pakai pyro kalian buat ngisi AP gitu ya 3 kali sehari juga gak masalah teman-teman karena ini worth it banget triple drop ini dibandingkan double drop triple drop lebih worth it banget gitu cuy ya yang ketujuh adalah oke yang terakhir itu adalah double account XP yang dimana datang cuma 2 hari ya di tanggal 28 sampai tanggal 30 sama tanggal 4 sampai tanggal 6 bulan depan untuk 28 sampai 30 nya itu bulan ini gitu cuy jadi kalian itu ngabisin energi bakal di kali 2 untuk pendapatan XP akun XP akun kalian dan ini worth it banget buat pemain baru ya guys ya kalian bisa bakar pyro kalian buat ini buat apa namanya buat AP energi gitu ya guys ya karena ini jarang banget terjadi untuk double akun XP ini teman-teman nah oke udah habis dan ya itu dia untuk patch note kali ini ya guys ya semoga membantu buat kalian yang belum tau update-an apa aja sih yang akan datang gitu ya guys ya ya hari ini gitu ya dan inilah untuk update-annya semoga membantu dan semangat buat gacanya semoga kalian hoki gacanya teman-teman ya guys ya dapat banyak murid bintang 3 nanti setelah update dan semoga server gak meleduk ya guys ya dan ingat semakin lalu kalian semakin berkembang cari kalian saya Rizky Jaban pamit dulu bye-bye